Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Kristus Yesus Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada di dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja Dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna Bapak Ibu Saudara hari ini kita belajar tentang mengenal pribadi ala Bapak dalam segala keadaan Banyak orang dunia Bapak Ibu Saudara hanya mengenal pribadi Bapak itu waktu dia mengalami mujijat Waktu dia mengalami kesembuhan, waktu dia mengalami pertolongan Tuhan, waktu dia mengalami keberuntungan Tapi waktu dia mengalami kesulitan berapa banyak anak-anak Tuhan yang mulai undur dari Tuhan Mereka menyalahkan Tuhan, mereka tidak mau lagi beribadah, mereka jauh daripada Tuhan Bahkan menganggap Tuhan itu jahat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 Demikian firman Tuhan saya mau baca bagi Bapak Ibu Saudara Yohanes 10 ayat 27 Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Puji Tuhan, firman Tuhan ini firman yang luar biasa Yang memberikan kepada kita janji, yang memberikan kepada kita sukacita Yang menguatkan iman kita untuk lebih lagi mempercayai Tuhan Bapak Ibu Saudara Kalau kita mengenal pribadi ala Bapak dalam segala keadaan Maka saya percaya kita tidak akan pernah takut terhadap apapun juga Kita tidak takut waktu kita mengalami masalah Waktu mengalami persoalan, waktu mengalami tekanan hidup, waktu mengalami mungkin bencana sekalipun kita tidak takut Karena kita mengenal Bapak, Bapak kita punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara Bahkan dia berkata bahwa pencobaan kesulitan hidup yang kita alami adalah hanya biasa saja Tidak melebihi kekuatan manusia kita Dan apabila kita dicobai, Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita jalan keluar Nah firman pada saat ini saudaraku yang kita baca, yang barusan kita baca Firman ini memberikan kepada kita kembali janji ingatan bahwa kita harus mempercayai dia Bapak Ibu Saudara Yang pertama ada empat hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang barusan kita baca Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus berbicara kepada domba-dombanya Nah kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus Kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus Kita adalah muri-murinya Tuhan Yesus Saya mau persampaikan bahwa Tuhan akan berbicara kepadamu Tuhan itu tidak pernah menjaga jaraknya kepada kita Dia tidak pernah jaim Bapak Ibu Saudara Dia tidak pernah kaku Bapak Ibu Saudara Dia pribadi yang gaul Bapak Ibu Saudara Buktinya dia mau berbicara kepada kita saudaraku Haleluya puji Tuhan Ini adalah berita sukacita saudaraku Ini adalah satu berita pengharapan Bahwa Allah kita mau berbicara kepada kita saudaraku Dan karena kita adalah anak-anaknya Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kita disebut kita adalah anak-anak Bapak Kita adalah domba-dombanya saudara Maka kepada kitalah janji-janjinya itu disampaikan Dia mau berbicara, dia mau dekat kepada kita Dia tidak mau jauh daripada kita Dia pribadi yang begitu baik Pribadi yang penuh sukacita Oh Bapak Ibu Saudara Kalau kenal Bapak Saudaraku Maka dalam kehidupan kita saudaraku Langkah-langkah kita akan dia tuntun saudara Dia akan menyertai langkah-langkahmu Dia akan memberikan kepadamu sukacita demi sukacita Kenapa saudara? Karena engkau mendengar suaranya Karena dia berbicara Bapakmu adalah pribadi yang bergaul saudaraku Dia mau intim Dia tidak mau jauh daripada saudara dan saya Dia mau dekat kepada Bapak Ibu Saudara dan saya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Dimanapun saudara ada saat ini Tuhan mau berbicara kepadamu Tuhan mau berbicara dalam hatimu Tuhan juga mau menceritakan isi hatinya kepadamu Sampai engkau mengalami kepenuhannya saudaraku Sampai engkau mengalami janji-janjinya dalam kehidupan engkau Ini poin yang pertama Bapak Ibu Saudara Dia mau berbicara bagi Bapak Ibu Saudara dan saya Dia berbicara kepada domba-dombanya Seperti ayah kepada anaknya Dia mau bersama-sama Dia tidak mau jauh Bapak Ibu Saudara Yang kedua Bapak Ibu Saudara Yang kita pelajari disini Bapak Ibu Saudara Bahwa Tuhan mau mengenal Bapak Ibu Saudara Dia mengenal domba-dombanya Dia sangat mengenal domba-dombanya Bapak Ibu Saudara Dia bahkan dari dahulu kala sebelum kita lahir sekalipun Dia sudah tahu kita Dia kenal pribadi kita Bapak Ibu Saudara Maka untuk itu waktu kita datang kepada Tuhan Kita harus datang dengan ketulusan Waktu berdoa di hadapan Tuhan Berdoalah dalam ketulusan Waktu engkau mencari Tuhan carilah dia di dalam kepenaran Karena Tuhan berkata Aku mencari anak-anakku yang menyembahku dalam rohan kepenaran Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Suka cita Allah luar biasa Kalau dia mengenal kita saudaraku Artinya semua yang ada dalam kehidupan kita Tidak ada yang tersembunyi Bapak Ibu Saudara Maka untuk itu Dia mau supaya semua kemunafikan-kemunafikan Kebebrokan-kebebrokan dalam kehidupan kita ini Ditanggalkan semua Dan kita jadikan dia sebagai Tuhan kita Dia menjadi Bapak kita Penguasa tunggal dalam kehidupan kita Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara Dia membawa kita untuk percaya kepadanya Dia membawa kita untuk mengenal dia Bapak Ibu Saudara Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Ini adalah berita suka cita Ini adalah berita pengharapan saudaraku Untuk itu kita harus mau dekat kepada Tuhan Karena dia mau dekat kepada kita Karena dia mengenal kita maka kita juga harus mengenal dia Dia adalah Bapak kita Bapak yang baik Bapak yang penuh kasih Bapak yang senantiasa memberikan kepada kita damai Memberikan kepada kita suka cita Bapak yang tidak pernah jauh Dia Allah yang mendengar doa-doa kita Yang ketiga Bapak Ibu Saudara Bukan hanya itu saja Dia memberikan kehidupan yang kekal Bapak Ibu Saudara Dia memberikan kehidupan yang kekal kepada domba-dombanya Kepada anak-anaknya Kehidupan yang kekal Bapak Ibu Saudara Kita tidak temukan dalam dunia ini Dunia ini rapuh Saudara Dunia ini tidak bisa memberikan kepada kita kehidupan yang kekal Harta kita, popularitas kita Bapak Ibu Saudara Tidak bisa memberikan kepada kita kehidupan yang kekal Tetapi Yesus datang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal Bahkan dia berkata Tidak seorang pun yang bisa mengambil mereka daripada aku Oh luar biasa saudaraku Ketika kita mempercayai Tuhan dalam segala keadaan Bapak-Ibu saudara Maka sukacita Allah akan mengalir dalam kehidupan kita Yang keempat saudaraku Dia memelihara kehidupan kita Dia hadir untuk memelihara kehidupan kita Dia Allah yang begitu peduli Dia Allah yang begitu datang dan mau memberikan yang terbaik bagi kita Dia memelihara kehidupan kita Damai sejahtera kita Apapun yang kita cari Bapak-Ibu saudara Dia akan cukupkan keperluan kita Bukan soal makan minum lagi Bapak-Ibu saudara yang kita pikirkan Tapi bagaimana pribadi Allah Bapak melekat dalam kehidupan kita Ketika kita percaya kepadanya Bapak-Ibu saudara Maka yakin Bapak-Ibu saudara Dia akan menguatkan saudara Bapak-Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Apapun persoalanmu saat ini Mari arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan Kami mau berdoa bagi engkau Bapak-Ibu saudara Percayalah bahwa Tuhan ada saat ini bersama dengan engkau Dan dia sedang berbicara kepadamu Dia mengenal keadaanmu saat ini Dan dia berkata Aku memberikan kehidupan yang kekal kepadamu Dia memelihara kehidupan engkau Dia menjaga engkau Dan dia menyelesaikan persoalanmu Bapak yang maha baik Bapak yang penuh kasih Aku berdoa bagi saudara-saudaraku yang mengangkat tangannya Di dalam nama Tuhan Yesus Apapun persoalan mereka Tuhan Engkau jama saat ini juga Mereka yang sakit engkau sembuhkan Mereka yang lemah dikuatkan Mereka yang miskin diperkaya di dalam nama Tuhan Yesus Mereka yang dalam tekanan Engkau bebaskan mereka Dan engkau tolong mereka dengan kuasamu Jamahanmu terjadi saat ini juga Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Segala pujian dan hormat hanya bagi engkau Bapak Yang baik Yang memelihara kehidupan kami Haleluya Haleluya Amen Terima kasih